Ya, sedara, sesion saya yang kedua berkaitan masih dengan sesion tadi yang pertama, saya mau memperdalam saja. Topik saya yang Tuhan kasih adalah bagaimana kita menjadi pria yang kuat di masa sukar, atau pria yang tegar di masa sukar, Becoming Strongman in Tough Times. Ini salah satu topik yang Ed Kul tulis dalam bukunya, pria tegar di masa sukar. Walaupun saya tidak ambil sebagian besar dari prinsip-prinsipnya, tapi saya mau mengkaitkan dengan apa yang terjadi hari-hari ini, sedara, di masa pandemi COVID-19 ini, saya percaya mesej Tuhan buat kita adalah Dia mau membentuk kita menjadi pria yang tegar di masa sukar. Nah, bagaimana caranya, sedara? Mari kita lihat seorang pria yang sangat tegar di masa sukar, dan sangat sukar, sedara, mungkin, wow, penderitaan yang dia alami, sedara, hidup yang dia alami, begitu sukarnya, sampai sulit dibayangkan, sedara, yaitu Paulus. Nah, dia mendekati kematiannya, sedara, dia bicara dengan anak rohaninya Timotius. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3, kalau boleh ditampilkan powerpoint-nya. Nah, sedara, dia berkata kepada anak rohaninya, kita mau baca sampai ayat 7, ya. Nah, dia berkata demikian, ayat 1, Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakep mengajar orang lain, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita lanjut, ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, saudara, ini surat yang terakhir yang Paulus tulis, khususnya untuk anak rohaninya Timotius. Kalau surat yang terakhir berarti dia memberikan pesan-pesan yang sangat penting, yang esensial. Kalau saudara sudah mau meninggal misalnya, saudara disuruh kasih pesan buat anak saudara. Kira-kira apa yang saudara akan pesankan? Pasti hal-hal yang paling penting, paling esensial. Yang perlu diperhatikan oleh anak saudara untuk nanti bisa hidup seperti bapaknya. Kita tahu saudara Paulus sudah mau meninggalkan dunia ini. Dia sudah berasa. Dia sudah tahu dia tidak lama lagi saudara akan mati sahid. Dia tahu bahwa dia sudah mendekati garis finis. Nah, inilah nasehat-nasehatnya buat anak rohaninya. Supaya anak rohaninya saudara bisa menjadi pria yang tegar di masa yang sukar. Paulus sudah mengalami semua itu saudara. Dia luar biasa. Nah, saudara, hari ini kita mau lihat apa nasehatnya saudara. Supaya bisa menjadi pria yang tegar di masa sukar. Nah, pada prinsipnya ada tiga hal yang harus kita fokuskan agar kita boleh menjadi pria tegar di masa sukar. Yang pertama, mari kita lihat saudara. Kita harus mengandalkan kasih karunia Allah. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi yang menentukan kita bisa kuat, saudara, sebagai pria di masa sukar, bukan saudarku tampang kita. Wah, ada pria tampangnya keren, saudara. Tapi kalau menghadapi kesukaran kabur, tampang boleh keren, saudara. Pria sejati kelihatannya. Tapi, saudara, mentalnya ketemu, saudaraku, kesukaran kabur. Jadi kita, saudaraku, menjadi kuat. Bukan karena, saudaraku, hal-hal yang, saudaraku, kita andalkan di dunia ini. Kekayaan, modal tampang, kumis kayak gagang telepon, kata Bang Joe, saudara. Atau apapun. Atau ada pria membanggakan dia punya seksual drive. Hebat banget. Dia bisa bikin hamil wanita. Wih, keren. Punya anak banyak, saudara. Dia pikir itu ciri-ciri pria yang kuat. Kami pernah, saudara, kalau nggak salah dengan Bang Joe, kita, saudaraku, diingatkan cerita. Ada pria, saudara, dia lagi pasang-pasang spandut, terus tiba-tiba ada pria lain menghampiri naik mobil. Buka jendela kaca, saudara. Kaca mobil itu. Terus tanya, Papa, obat kuatnya merek apa ya? Karena di situ ditulis, hadirilah, pria sejati. Dia pikir ini jualan obat kuat, saudara. Karena pria itu di pikirannya, dia pikir kekuatan pria tergantung kepada kekuatan seksnya, saudara. Ada pria lagi pikir kekuatan pria bergantung kepada apa, saudara. Dia bagaimana badannya, saudaraku, olahraga terus. One, oh two, oh one, oh two, saudara. Wih, keren. Badannya maco. Tapi di keluarganya ngaco. Nah, ini yang parah, saudaraku. Coba, saudara, ada yang sudah mulai senyum-senyum ini. Ini pasti bilang, amin-amin, itu saya itu ya. Nah, saudara, apa yang saudara andalkan? Pria yang kuat mengandalkan kasih karunia Allah. Nah, nanti kita akan lebih lanjut, saudara, membahas ini. Apa artinya kita mengandalkan kasih karunia, saudara? Nah, kita akan lanjut dulu, saudaraku. Yang kedua, kalau kita mau jadi pria tegar di masa sukar, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakep mengajar orang lain. Nah, ini, saudara. Pria yang mau jadi pria yang kuat di masa tegar, saudara, mesti fokus memuridkan orang lain. Muridkan pria lain, sampai empat generasi. Nah, kita jarang, saudara, hari-hari ini menemukan pemuritan yang Alkitabia, karena tidak empat generasi. Pemuritan yang Alkitabia itu empat generasi. Jadi, apa saja, kata Paulus, yang kamu dengar daripadaku, jadi ada Paulus, ada Timotius, generasi kedua, terus orang-orang yang dapat dipercayai generasi ketiga, yang cakep mengajar orang lain generasi keempat. Ya, saudara, inilah pemuritan yang Alkitabia. Selama ini, sebenarnya yang dilakukan gereja bukan pemuritan yang Alkitabia. Karena cuma dua generasi. Kalau saya muridin Bang Jo saja, berhenti sampai di situ, Bang Jo nggak pernah didorong muridin lagi, muridin lagi sampai empat generasi. Tiap orang tanggung jawab empat generasi. Maka Bang Jo, kalau berhenti di Bang Jo, nanti Bang Jo terima, terima, terima. Terus lama-lama dia jadi laut mati. Dia jadi orang yang nerima. Terus dia nggak akan tumbuh. Nah, Paulus bilang, Timotius, apa yang kamu terima dari aku, ajarkan kepada orang lain yang dapat dipercayai. Dapat dipercayai. Yang juga cakep mengajar orang lain. Nah, ini penting, saudara. Dalam pemuritan ada dua kualifikasi ini yang kita mesti miliki sebagai seorang murid Kristus. Dapat dipercaya dan cakep mengajar orang lain, saudaraku. Jadi kita bukan cuma dapat dipercaya, tapi kita mesti cakep mengajar orang lain. Nah, saudara. Dan harus sampai empat generasi. Kalau dua generasi saja, kita menghasilkan laut mati, saudara. Nah, bagaimana kalau tiga generasi? Kalau Paulus muridin Timotius, Timotius muridin orang yang dapat dipercayai, berhenti sampai orang yang dapat dipercayai, udah bagus. Tiga itu sudah mulai eksponensial pertumbuhannya. Ya, bukan lagi penambahan. Tapi ini udah mulai multiplikasi. Puji Tuhan. Tiga generasi itu udah mulai multiplikasi. Tapi masalahnya, saudara, kenapa Paulus bilang harus empat? Nah, ini kita seringkali nggak ngerti. Kenapa harus empat, saudara? Karena Paulus itu rasul, saudara. Dia suka pindah. Nah, sebentar lagi dia akan meninggal. Kalau dia meninggal, Timotius hanya memuridkan. Dia, Timotius, dan orang yang dapat dipercayai, begitu dia mati, ya, maka generasi di bawah Timotius, laut mati lagi. Nah, jadi supaya pasti terjadi multiplikasi, Paulus bikin empat generasi. Jadi empat generasi itu maksudnya pastikan pemuritan yang kamu jalankan itu adalah pemuritan yang bermultiplikasi. Nah, kami sekarang praktekkan ini, saudara. Pria-pria, kita praktekkan ini, saudara. Wow, dasyat sekali. Saudara, pernah hitung nggak, saudara? Pernah hitung nggak? Kalau kita empat puluh pria aja, saudara. Yang masing-masing punya hafruta, dua orang satu hafruta. Jadi dua hafruta, dua puluh hafruta. Pernah hitung nggak, saudara? Kalau kita dua puluh hafruta, kita memuridkan pria, memuridkan lagi, memuridkan lagi. Saudara, dalam waktu, hanya waktu tujuh tahun, kita bisa dapat satu juta pria, saudara. Satu juta pria. Tapi kita seringkali, kenapa gereja zaman sekarang gagal dalam pemuritan, saudara? Karena bukan 4G. Bukan pemuritan 4G. Dia masih 2G kali. Makanya menghasilkan apa? Laut mati, laut mati. Semua pelayanan begitu, kan? Betul nggak, saudara? Pria sejati ya begitu, wanita bijak ya begitu, SPK ya begitu. Apa aja, saudara? Lihat, pelayanan apa aja? Cuma berhenti sampai generasi kedua. Nah, saudara, kalau kita berhenti sampai generasi kedua, kita nggak pernah bertumbuh, saudara. Kita nggak pernah jadi pria yang kuat. Pria yang kuat itu dia dapat dia mengalirkan lagi. Dia dapat dia mengalirkan lagi. Nah, terus sampai, saudaraku, kita mencapai 4 generasi. Nah, Yesus mulai dari generasi pertama 12 orang. Kemudian 12 orang ini, saudara, dia kirim berdua, berdua, berdua. Berarti ada 6 hafruta. Masing-masing hafruta menghasilkan 1 komsel, 1 komunitas kerajaan. Berarti berapa, saudara? 6 kali 12. Berapa? 72. Nah, 72 itu generasi kedua, itu anak rohani dari generasi, saudara, itu yang pertama. Dari yang 12. Gereja Ortodoks menyatakan, 72 itu bukan hasil KKR-nya Tuhan Yesus. Itu hasil 12 orang itu memenangkan jiwa, saudara. Nah, kemudian 12 dan 72 diutus, itu 42 hafruta, saudara. Mereka disuruh menangkan, tiap-tiap orang merintis 1 komsel. Contoh gurunya menghasilkan 12. Nah, berapa, saudara? 504. Itulah jumlah murid yang melihat Tuhan Yesus waktu dia bangkit, saudara. 504. Nah, 504 itu kalau diutus lagi di hari Pentecostal, mereka penuh roh kudus, dibagi 2, 252 hafruta. Kalau masing-masing menghasilkan 12 berapa? 3.025, 24. 3.024. Jadi, berapa, saudara? Itu jumlah persis jumlah gereja mula-mula. Nah, inilah pola yang Tuhan Yesus pakai, saudara. Nah, kita pemuritan nggak pakai ini. Kita dua generasi. Makanya, saudara, nggak menghasilkan pria-pria yang berkualitas. Jadi, mari kita praktek pemuritan empat generasi. Nah, untuk ini, saudara, setiap orang harus punya tiga orang dalam hidupnya, saudara. Pertama, setiap orang harus mempunyai bapak rohani. Nah, ini apa? Ini paulusnya kita. Jadi, pastikan, saudara, punya bapak rohani. Siapa bapak rohani, saudara? Ya, paulus. Ya, saudara, paulusnya kita. Kedua, setiap orang harus mempunyai teman rohani. Nah, ini hafruta, saudara. Barnabasnya kita. Lihat, paulus bisa jadi rasul itu tidak lepas dari peranan Barnabas, saudara. Kalau nggak ada Barnabas, paulus nggak jadi rasul yang seperti ini, saudara. Ya, Barnabas itu setia banget. Barnabas itu artinya apa, saudaraku? Enkareger. Ya, Barnabas itu disebut anak roh kudus, saudara. Ya, dia itu punya sifat roh kudus. Karena dia penuh roh kudus. Ya, makanya Barnabas disebut juga, saudaraku, anak dari parakletos. Ya, dia anak dari apa, saudara? Si penolong, si pendamping. Kita harus punya pendamping dalam hidup ini, saudara. Ya, siapa hafruta, saudara? Kita banyak pria nggak punya. Havruta kita siapa? Barnabas kita siapa? Ya. Nah, terakhir, saudaraku, setiap orang harus mempunyai anak rohani. Timotius kita. Siapa Timotius, saudara? Nah, dengar, saudara. Menurut penelitian Robert Clinton, saudara, hanya 15% kurang pemimpin-pemimpin Kristen finishing well. Lebih dari 85%, ya, pemimpin-pemimpin Kristen tidak finishing well. Entah nanti di tengah jalan, ya, kepleset kulit pisang, ya, saudara. Atau saudara, ya, berjina, cerai, bubar pelayanannya, saudara. Makan duit, ya, kan, saudara. Atau misuse power, ya, saudara. Akhirnya, saudaraku, hancur hidupnya. Nah, kenapa hanya sedikit orang Kristen yang bisa finishing well, pemimpin Kristen, ditemukan, saudaraku. Nah, ini salah satu, ya. Salah satu faktor yang paling penting adalah, saudara, dia nggak punya mentor-mentor rohani. Ya, bapak-bapak rohani. Siapa bapak rohani, saudara? Ya, juga kita penting mempunyai siapa teman rohani kita, saudara. Siapa anak rohani kita? Nah, saudara mungkin dikejutkan oleh ketahuannya, kebukanya. Ya, dosa yang tersembunyi dari Raffi Sakarias. Wow, itu bikin syok, saudara. Bikin syok. Nah, kenapa, saudara? Menurut saya, ya, faktor terbesarnya, Raffi Sakarias nggak punya bapak rohani, dia nggak punya teman rohani, dia nggak punya anak rohani, saudara. Dia mungkin punya pengikut yang dia ngajar-ngajar, dengar itu. Nggak punya anak rohani, saudara. Teman saya coba jadi teman rohani. Pak, mute, Pak. Pak, mohon maaf, mute, Pak. Ya, oke. Saya ulangin, ya. Ya, saudara, bagaimana kita syok mendengar berita tentang Raffi Sakarias, ya, hamba Tuhan yang begitu pinter, begitu jenius, begitu luar biasa. Ya, tapi kenapa moral hidupnya hancur, saudara? Mengerikan, bikin syok. Nah, menurut saya, saudara, Raffi Sakarias nggak punya tiga peranan ini. Dia nggak punya bapak rohani, nggak punya teman rohani, dan nggak punya, apa, saudara, ya, anak rohani. Mungkin dia punya pengikut-pengikut yang mendengarkan pengajaran dia, tapi mereka bukan anaknya. Ya, dia nggak punya hubungan bapak-anak dengan mereka. Sekalipun dia punya hubungan, kelihatannya dia kebapaan. Ternyata perempuan yang jadikan dia bapak itu malah di-abuse. Wow. Ya, saudara. Nah, ini penting, saudara. Siapa bapak rohani, saudara? Siapa teman rohani, saudara? Siapa anak rohani, saudara? Ini tiga, ini, saudara, kayak tripod. Tahu tripod? Kalau kita mau motret atau video, ada tripod. Nah, yang bisa membuat stabil sesuatu itu adalah tiga kaki. Itu bikin kita kuat. Jadi, saudara, tiga ini bikin kita kuat. Kita punya bapak rohani. Ada yang menasehati kita, saudara. Ada yang cover kita secara rohani. Kalau enggak ada teman rohani, kita enggak bisa terbuka. Jarang aku dosa, saudara. Ya, mana bisa. Ya, pasti jatuh, saudara. Nah, salah satunya, saudara, adalah teman saya coba jadi teman rohaninya Raffi Sakarias. Dia sudah menawarkan diri. Dia cukup dekat dengan dia. Tapi sayang, saudara, Raffi Sakarias selalu menghindar. Dia tidak mau ditanyain hidup dia yang dalam-dalam. Dia enggak pernah mau terbuka, saudara. Ditanya bagaimana kehidupan seksualnya. Dia lari terus. Nah, ini dia, saudara. Kalau kita mau jadi pria yang kuat, kita mesti punya tiga peranan ini. Kita punya tiga orang ini, punya Paulusnya, Bapak Rohaninya, punya Barnabas, teman rohaninya, punya anak rohani, punya Timotiusnya. Dan kita juga sekaligus berfungsi sebagai Paulus, berfungsi sebagai Barnabas, berfungsi sebagai Timotius. Kalau kita punya tiga orang ini dalam hidup kita, dan kita berperan sebagai tiga orang ini dalam hidup kita, terjadilah pemuritan empat generasi. Kita akan, saudara, menghasilkan movement kegerakan pria yang dasyat sekali. Saya percaya rockman kalau praktekkan ini, saudara. 20 orang saja. 20 hafruta saja, enggak usah banyak-banyak. Kalau saudara fokus, setahun, tujuh tahun, saudara bisa menghasilkan satu juta bapak-bapak. Satu juta pria-pria. Mari, saudara. Kita praktekkan pemuritan yang bermultiplikasi. Bukan pemuritan yang dua generasi, saudara. Empat generasi. Ya, penting ini, saudara. Nah, kita lihat yang terakhir, saudara. Apa yang membuat kita jadi pria yang tegar di masa sukar seperti Paulus? Yang ketiga, kita lihat, mempraktekkan tiga disiplin rohani, saudara. Paulus mulai membahas tentang disiplin. Yang pertama, kita mesti punya disiplin prajurit. Nah, prajurit itu apa, saudara? Kita kan tentaranya Allah. Kita kopasusnya Allah, bukan Hansip. Ini maaf yang bapaknya Hansip. Ini bukan menghina Hansip. Tentu Satpam sama Hansip beda, saudara. Hansip dengan Satpam dibandingkan nama Kopasus beda, saudara. Yang membedakan apa? Disiplin rohani, disiplinnya beda, saudara. Hansip, Satpam latihannya ringan. Latihan gerak jalan saja. Pasang tongkat satu jadi, ya kan, saudara? Tapi kemampuannya dong beda, saudara. Kemampuannya beda. Militansinya beda. Kalau lihat maling gedean dikit, kabur, saudara. Kalau dia dikasih senapan, saudara. Membak kaki, kena jidat, ya kan, saudara? Nah, kenapa? Karena kualitasnya tergantung kepada disiplinnya. Nah, kita kopasusnya. Coba kalau ada orang sebelahnya nanya, saudara, kamu Hansipnya Allah atau kopasusnya Allah? Iya. Ini bukan mengecilkan Hansip. Tapi memang kualitasnya beda. Kita adalah prajurit seperti tentara Romawi, saudara. Paulus lagi bayangin tentara Romawi. Nah, dia bilang, saudara, kalau kita itu prajurit, seorang prajurit, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, apa itu soal-soal penghidupannya? Dalam bahasa aslinya, dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal sipil. Urusan sipil. Jadi, saudara, kita kalau prajurit dalam kerajaan Allah, kita tidak memusingkan diri kita dengan hal-hal yang sipil. Hal-hal sipil itu apa? Tuhan, makan apa besok? Tuhan, mau minum apa? Tuhan, mau pakai apa? Tuhan, rumah saya ukuran berapa nanti? Saudara, Tuhan, mau kita pria-pria, saudara. Jangan memusingkan diri dengan hal-hal itu. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala hal itu pasti ditambahkan pada kita. Ini disiplin seorang prajurit, saudara. Nah, disiplin seorang olahragawan artinya apa? Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi gini, saudara. Waktu zaman dulu orang masuk Olympic, itu ada praseleksinya. Ada seleksi awal, saudara. Nah, seleksi awal itu orang dimasukkan ke dalam sebuah kem. Jadi enggak boleh ketemu siapa-siapa. Terus dia harus memenuhi syarat dulu, saudara. Sebagai olahragawan. Nah, salah satunya memang mesti nyemba berhala, namanya nyemba Zeus, saudara, dan sebagainya. Itu orang Olympic, Olympic asli itu gitu, saudara. Jadi ada peraturan-peraturan olahraga yang enggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, disqualified. Nah, dalam kerajaan Allah, saudara, ada prinsip-prinsip yang kita mesti patuhi, enggak boleh dilanggar. Dilanggar, disqualified. Jadi kita harus disiplin mempraktekkan prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah, saudara. Baru kita bisa menang, baru bisa jadi pria yang kuat. Kemudian, saudara, disiplin yang ketiga, disiplin petani. Apa katanya? Seorang petani, katanya, yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, petani itu kerja keras, saudara. Karena dia tahu hukum tabur dan tuai. Dia tahu. Jadi dia keras menabur, saudara. Kerja keras menabur. Kerja keras memupuk. Kerja keras, saudara, untuk menjaga benih itu. Tapi dia enggak usah khawatir. Kalau dia sudah kerja keras bagiannya, nanti benih itu tumbuh sendiri, saudara. Benih itu pasti keluar sendiri. Dia harus bersabar. Kerjakan bagiannya dengan kerja keras, tapi sabar. Nah, ini tiga disiplin yang kita mesti praktekkan. Nah, saudara, intinya ini adalah disiplin-disiplin rohani. Nah, gawatnya gini, saudara. Hari-hari ini ada pengajaran gereja yang meniadakan disiplin-disiplin rohani. Bahaya sekali, saudara. Karena mereka bilang begini, kalau harus berdoa, harus puasa, harus baca Alkitab, itu enggak benar. Itu hukum perjanjian lama. Itu legalistik. Itu hukum Taurat. Harus dihindari. Nah, hati-hati sama pengajaran ini, saudara. Nanti saudara baca di rumah, saya enggak ada waktu bahas ini. Titus pasal yang ke-2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 11 bilang gini, sebab kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata. Lalu ayat yang ke-12, iya, nah iya di sini siapa? Kasih karunia itu, saudara. Mendidik kamu supaya kamu dapat melepaskan diri dari segala, saudara ku, hawa nafsu di dunia yang sekarang ini. Jadi kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi kasih karunia mendidik kita. Nah, kata mendidik itu adalah seperti seorang ayah mendisiplin anaknya. Jadi kasih karunia itu diumpamakan sebagai apa, saudara? Sebagai seorang manusia. Iya, kan? Dia bukan kata itu, tapi iya. Nah, kenapa? Karena kasih karunia itu Yesus sendiri, saudara. Dialah sang kasih karunia itu. Dia mendidik kita supaya kita, apa, saudara ku? Supaya kita boleh, saudara ku, terlatih mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, saudara. Jadi disiplin rohani adalah bagian dari kasih karunia. Itu bukan hukum Taurat. Itu bukan, saudara ku, perjanjian lama. Bukan. Di perjanjian baru. Itu bagian dari kasih karunia. Itu adalah sarana kasih karunia. Saya suka jelaskan gini, saudara. Kalau saudara beli jus kotak, saudara beli jus kotak. Biasanya supaya jusnya bisa diminum, saudara perlu apa? Perlu apa, saudara? Sedotan. Nah, waktu saudara beli jus kotak, udah berikut sedotan nggak? Udah, udah berikut. Itu udah termasuk, saudara. Jadi kalau saya memberikan saudara jus kotak, saya tidak hanya memberikan jusnya, tapi juga saluran untuk saudara bisa minum jus itu. Saluran itu adalah sarana. Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita kasih karunia, sekaligus sarananya. Sarana itu salurannya, saudara. Saluran kasih karunia adalah praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ini tidak dipahami oleh gereja sekarang. Jadi disiplin rohani dibuang, saudara. Ketika kita buang disiplin rohani, Nah, gawat, saudara. Kita nanti nggak akan pernah jadi pria yang hidup dalam kasih karunia. Karena untuk praktek kasih karunia, makanya Paulus menambahkan, kamu harus praktek disiplin-disiplin. Karena disiplin-disiplin adalah saluran kasih karunia. Itu bagian dari kasih karunia. Nah, gawatnya, saudara, sudah kemasukan dunia gereja dengan pengajaran yang namanya hyper-gris. Jadi mereka hanya ngajarin jusnya. Mereka nggak pernah kasih tahu, eh, untuk dapat jus, kamu harus punya sedotan. Sarana kasih karunianya. Itulah disiplin-disiplin. Nggak pernah diajarin. Jadi orang Kristian anti sama apa, saudara, sama disiplin-disiplin rohani. Nah, gawat. Nanti orang hidupnya nggak berubah, saudara. Karena kasih karunia datangnya lewat disiplin-disiplin rohani itu. Karena disiplin-disiplin itu bagian dari kasih karunia. Nah, saya kasih contoh aja ini ngeri, saudara. Teman saya punya teman lagi, saudara. Dia sama-sama sekolah Alkitab di Amerika, saudara. Saya nggak perlu sebutlah sekolah apa, ya. Nah, waktu mereka sekolah Alkitab, saudara, temannya teman saya ini ketahuan, dia ternyata hidup dalam homoseksual. Jadi dia suka tidur sama pria, pria sama pria, dan dia nggak mau bertobat, saudara. Di kaunsel, ditegur, dilayani, tetap nggak berubah. Ya, akhirnya, saudara, dia dikeluarkan dari sekolah Alkitab ini. Nah, beberapa tahun kemudian, teman saya ketemu dia di Singapura. Terus, teman saya tanya, Wow, puji Tuhan. Senang lho ketemu kamu lagi. Gimana kamu? Dia bilang, Saya senang sekali sekarang. Saya udah nemuin gereja yang paling cocok sama saya. Saya cocok sama pengajarannya, dan saya bisa bertumbuh. Puji Tuhan, katanya. Saya akhirnya ketemukan gereja yang saya suka sekali, katanya. Nah, teman saya nanya, Oh, bagus dong ya kalau kamu bertumbuh. Ya, saya bertumbuh. Nah, teman saya sama temannya ini, orangnya terbuka, saudara, dulu. Apa adanya? Jadi, dia tahu dia hidup dalam homoseksual. Dia tanya. Tapi jujur ya. Kamu bilang kan kamu bertumbuh. Saya mau kamu jujur. Kamu udah berubah belum? Dari dosa homoseksual itu kamu udah lepas. Belum, katanya. Kan katanya kamu bertumbuh. Bertumbuh kan berubah. Ya, tapi saya senang pengajaran ini bilang, semua karena kasih karunia. Wih, ngeri banget, saudara. Jadi, dia nggak berubah-berubah. Karena dia gabung ke gereja yang hyper-grace ini, saudara. Yang menolak menggunakan disiplin-disiplin rohani. Mereka anti-disiplin-disiplin rohani. Oh, harus berdoa. Wah, itu legalistik. Harus puasa. Itu legalistik. Jangan. Kita hidup hanya menikmati kasih karunia saja. Betul. Ada bagian yang betul dari ajaran mereka, saudara. Tapi ada yang dibuang, disunat. Nah, ngeri, saudara. Saya dan salah satu leader kami, kami suka melayani anak-anak muda sekarang lewat Zoom. Nah, seringkali dalam pelayanan, itu jelas Tuhan kasih lihat, Tuhan kasih tahu anak ini homoseksual. Tapi kami nggak maulah ucapkan itu di depan umum ya. Nah, waktu japri pelayanan pribadi, kami sampaikan, betul nggak kamu homoseksual? Dia kaget, saudara. Bapak tahu dari mana? Nah, kami ceritakan. Karena Tuhan kasih tahu, dia mau kamu sembuh. Karena kasih karunia bukan hanya mengampuni dosa homoseks kamu, tapi dia mau melepaskan kamu dari homoseksual. Nah, caranya gimana, Pak? Praktik disiplin-disiplin rohani. Nah, setelah mereka praktik, mereka ngalami kemenangan, saudara. Nah, dia cerita, Pak, aduh, Pak, di gereja kami nggak pernah diajarin ini, Pak. Gereja kami mengadopsi teaching itu tuh, yang hyper-grace itu. Jadi, karena nggak pernah diajarkan disiplin rohani, makanya kami, kelompok sel kami, sebagian besar orang-orang homoseksual, bahkan PKS kami, pemimpin sel kami, homo. Aduh, ngeri banget, saudara. Nah, jadi, saudara, ini kita mesti serius. Jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang meniadakan disiplin rohani. Bahaya sekali, saudara. Nah, next. Sekarang kita lihat, saudara, apa sasarannya kita dalam pemuritan, saudara. Mengapa kita mesti praktek disiplin rohani? Nah, 2 Korintus 4, 16-17, saya mau jelaskan. Saudara, mari kita lihat ayat ini. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, Paulus bilang gini, saudara, meskipun manusia lahiria kami makin merosot, apa itu manusia lahiria, saudara? Manusia lahiria adalah manusia yang kelihatan. Yaitu tubuh, saudara, dengan 5 panca inderanya. Itu manusia lahiria. Nah, manusia lahiria kita makin merosot. Kita makin tua makin merosot, makin gampang kena sakit, makin, saudara ku, nggak seperti dulu lagi gagah. Lihat Bang Joe, lihat saya, lihat Bang Rubin, kan nggak segagah dulu lagi, saudara. Dulu mungkin gigi palsunya belum banyak, sekarang makin banyak, misalnya. Dulu, saudara ku, ombak di rambutnya banyak, sekarang ombaknya berkurang, pantainya yang banyak. Nah, saudara, kita semua makin merosot manusia lahiriannya. Tapi yang kita mesti fokus apa? Namun, manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini dia, saudara. Manusia batinia kita yang kita mesti fokus. Nah, apa manusia batinia, saudara, yang di dalam, yang nggak kelihatan? Nah, ini kalau orang yang percaya trikotomi adalah roh dan jiwanya. Roh dan jiwanya. Nah, roh kita begitu lahir baru, nggak ada problem. Yesus bilang roh itu berkehendak. Tapi masalahnya jiwa kita udah rusak oleh karena pengaruh dosa. Udah rusak, nggak karu-karuan. Nah, jiwa kita itu apa, saudara? Ya, tiga P tadi itu pikiran, perasaan, dan apa, saudaraku? Ya, perilaku kita. Nah, ini yang tadi ruang-ruang dalam hidup kita ini, saudara. Itu manusia batinia kita. Itu yang Tuhan mau kita mengalami pembaharuan terus-menerus tiap hari. Ya, inilah kalau Roma 12 ayat 2 menyebutnya sebagai metah. Apa, saudaraku? Morfosa itu ya. Metah, saudaraku, morfosa itu. Jadi berubah. Metanoia, metamorfosa, saudara. Nah, tapi kalau di sini, saudara, di dalam sama konsepnya, jadi manusia batinia kita yang mesti berubah terus tiap hari. Nah, bagaimana berubahnya, saudara? Sorry. Pembaharuan ini dalam bahasa Latinnya sangat terkenal disebutnya renovare. Ya, saudara. Renovare. Jadi pembaharuan tiap hari. Nah, saudara, kita harus alamin ini. Nah, bagaimana cara ngalaminya? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, saudara, kita nggak bisa mengalami pembaharuan terus-terusan manusia batinia kita kalau tidak ada penderitaan. Nggak bisa kalau nggak ada penderitaan. Makanya saya sering berkotbah tentang penderitaan. Tuhan mau kembalikan penderitaan. Ya, saudara, supaya gereja adopsi penderitaan. Nah, penderitaan apa, saudara? Kalau kita lihat konteksnya, saudara. Nah, ini konteks ya. 2 Korintus 4 ini penderitaan karena kita terus-menerus diserahkan kepada maut tiap hari oleh Tuhan, supaya kita membawa kematian Yesus dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Nah, itu penderitaan itu, saudara. Artinya, kita melalui ada penderitaan, saudara. Kita dibawa kepada kematian. Supaya apa, saudara? Kita membawa kematian Yesus. Inilah pikul salib dan menyangkal diri tiap hari. Inilah praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Itu nggak enak. Kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Menyangkal diri. Itu disiplin yang nanti kita lihat, saudara. Penting sekali. Nah, disiplin-disiplin ini, saudara. Kalau kita praktekkan dengan benar, maka kita ngalami pembaharuan manusia batin. Nah, saudara, inilah, kalau saudara lihat nanti di Alkitab, inilah kotba di bukit, saudara. Jadi Yesus itu mau kita jadi pemagangnya, jadi muridnya. Ketika kita jadi pemagang, kita ikut dia, dia mulai mengajar kita kotba di bukit, saudara. Nah, saya sedikit saja mereview kotba di bukit. Kotba di bukit itu pasal 5, Matius pasal 5, itu bicara kondisi manusia batinia kita. Karena dosa, manusia batinia kita sudah rusak. Jiwa kita sudah rusak. Makanya di dalam hati kita, yang tadi ruang-ruang itu, saudara, ada kemarahan. Makanya Tuhan bahas soal kemarahan. Kemarahan itu menyebabkan kita, saudara, juga hidup dalam percabulan. Nah, ini mempengaruhi pernikahan kita, sehingga kita nggak lagi jadi covenant keeper. Kita gampang aja cerai, saudara. Nah, akibatnya apa, saudara, kita juga hidupnya, saudara, nggak jujur. Suka manipulasi. Kemudian kita suka balas orang. Kepahitan ini ya. Kemudian, saudara, kita hanya praktek kasih manusiawi. Aku mengasihi kamu kalau kamu mengasihi aku. Kasih yang egois. Kita nggak bisa mempraktekkan kasih agape. Kasihnya Allah. Nah, makanya Yesus bilang, kamu harus berubah. Nah, apa standar perubahannya? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga. Sempurna. Nah, di sini maksudnya hatinya, saudara. Hati kita, manusia batinia kita, mesti diubah terus sampai jadi serupa seperti Kristus. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, merubah hati kita, mengalami pembaruan, menjadi serupa dengan Kristus, manusia batinianya. Gimana, saudara? Habis Matius 5 apa? Matius 6, masa Matius 7. Nah, Matius 6. Matius 6 apa, saudara? Itu praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, itu praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, katanya, kalau kamu melakukan keagamaanmu, janganlah karena mau dilihat oleh manusia. Ya, di situ Tuhan Yesus ajarin apa, saudara? Ya, memberi, itu disiplin rohani. Puasa, itu disiplin rohani. Berdoa, itu disiplin rohani. Terus Tuhan Yesus juga kalau berdoa, dia kasih contoh, dia menyendiri. Ya, namanya disiplin menyendiri. Solitude. Disiplin apa lagi, saudara? Ya, silence. Ya, praktek ini, saudara. Kemudian apa lagi, saudara? Ya, hidup sederhana. Ya, jangan cinta uang. Ya, hidup sederhana. Artinya cukup dengan apa yang saya butuhkan. Jangan hidup apa yang saya mau. Nanti kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, mau kaya, mau ini, mau itu, saudara ya. Hidup berdasarkan apa yang kita perlukan. Tuhan nggak pernah nggak cukupkan kita. Nah, kemudian apa lagi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini apa, saudara? Cari pemerintahannya. Cari hadiratnya terus. Ini ibadah sejati. Tinggal di hadiratnya. Itulah cari kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Nah, kebenarannya ini kebenaran yang di hati. Hati kita biarkan dia mengubah manusia batinia kita, saudara. Supaya bisa berubah serupa Kristus, manusia batinianya. Nah, di mana kita lakukan? Nah, sekarang pasal 7, ayat 1 sampai ayat 11. Kita harus lakukan di komunitas hafruta. Komunitas keluarga. Yang tidak saling menghakimi, tapi yang saling membangun. Yang tidak manipulatif, tapi yang saling, saudara ku, mengasihi. Komunitas yang berdoa sama-sama. Punya Bapak, kita minta sama Bapak. Ini komunitas persaudaraan dan komunitas keluarga. Nah, inilah hafruta. Cell group. Ini di dalamnya, saudara. Praktik itu. Baru hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya, saudara. Matius 7. Next, kita lihat. Ini hasilnya, saudara. Kalau kita praktek kotba di bukit, ini hasilnya. Ayat yang ke-17, pasal 7. Ini hasilnya. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Wow. Ini dia, saudara. Jadi sasarannya, dia mau bentuk manusia rohani kita. Mengubah manusia rohani kita. Yaitu jiwa kita itu, saudara. 3P itu pikiran, perasaan, perilaku kita. Sehingga kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani, saudara. Pasal 6, maka pasal 7, ini hasilnya. Kita akan jadi pohon yang baik. Wow. Saudara, pohon yang baik. Kalau hati kita, manusia batini kita, ruang-ruang tadi itu semua diberesin. Maka kita punya manusia batinnya yang baik. Yang baik. Seperti pohon yang baik. Nah, kalau pohon baik, gampang tidak menghasilkan buah yang baik? Nah, bukan gampang. Otomatis. Tidak usah ngeden. Saudara, kalau pohon jeruk, menghasilkan buah jeruk itu gampang tidak? Waduh, tidak usah ngeden, saudara. Pasti menghasilkan. Saya belum pernah lihat pohon jeruk stres. Aduh, stres ini. Terus saudara tanya, kenapa stres? Aduh, susah ini. Lagi masa pandemik, susah berbuah. Mana ada pohon jeruk sejati susah berbuah jeruk? Tidak ada. Pohon jeruk untuk berbuah jeruk otomatis. Tidak usah ngeden. Tidak perlu. Itu jurus ke WC. Tidak usah, saudaraku. Pasti berbuah. Kalau saudara hatinya sudah kayak Kristus, hati pria sejati, kalau saudara manusia batinianya, pria sejati untuk berbuah, berbuah jadi pria sejati, mudah sekali, saudara. Tidak usah ngeden. Otomatis keluar. Tahu tidak? Pohon jeruk tidak perlu bergumul berbuah jeruk. Dia santai saja. Dia sedot air, sedot jat-jat arah. Kemudian apa? Dia terbuka untuk sinar matahari. Ini koram deo, saudara. Dia terbuka. Sinar matahari datang, membuat proses fotosintesis di daunnya. Maka otomatis keluar buah jeruk. Otomatis. Pohon jeruk gampang tidak menghasilkan buah jeruk. Gampang sekali. Apa yang paling susah? Ini yang paling susah. Pohon jeruk paling susah menghasilkan buah duren. Susah sekali, saudara. Makanya ayat 18 dibilang begini. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tahu tidak, saudara? Kalau saudara sudah serupa dengan Kristus, hatinya sudah seperti serupa dengan Kristus, saudara. Susah buat saudara berbuat dosa. Susah. Jadi, saudara, kesimpulannya yang kita lihat lagi, jadi latihan ibadah, next, atau disiplin rohani, itu mengubah kita dari dalam. Sehingga menyebabkan kita dapat melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ingat, saudara. Hidup ini, hidup kekristenan tidak bisa dijalankan tanpa kasih karunia. Nah, kasih karunia datang lewat kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Waktu kita praktek itu, saudara. Kita dilatih sebagai pemagang, punya hati seperti Yesus. Kalau kita sudah punya hati seperti Yesus, wah, gampang kita melakukan sesuatu. Untuk mengalahkan marah, gampang. Mengalahkan pornografi, gampang. Mengalahkan, saudara, ketidaksetiaan, gampang. Semua pasal lima itu kita bisa atasi. Problem-problem di hati kita. Kita pasti bisa atasi dan kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Nah, terakhir, ini penutupnya, saudara. Jadi, ada dua macam disiplin, saudara, praktekkan ini. Disiplin penyangkalan diri. Nah, ini, next, ada nggak di sini? Oh, nggak ada ya? Nggak apa-apa. Oke, saya sampaikan, ada disiplin penyangkalan diri, itu puasa, menyendiri, berdiam diri, sabat, kerahasiaan, penundukan diri. Jadi, ini disiplin-disiplin penyangkalan diri. Nah, yang kedua ada disiplin-disiplin keterlibatan. Jadi, disiplin of engagement, saudara. Jadi, kita terlibat dalam komunitas kerajaan, saudara. Koramdeo, contohnya. Mencari hadirat Tuhan terus, hidup di hadirat Tuhan. Itu nggak bisa sendirian. Itu dilakukan Roma 12 itu dalam tubuh. Merenungkan firman. Juga nggak bisa kita lakukan sendirian. Karena kita harus melakukan dan mengajar, kata Yesus. Barang siapa yang melakukan kebenah hukum Taurat ini, dan mengajarkannya, dia menduduki tempat tinggi dalam kerajaan sorga. Jadi, ngajar siapa? Yang ngajar hafruta kita, ngajar keluarga kita. Jadi, itu nggak cuma merenungkan. Ada kaitannya sama tubuh. Kaitannya sama komunitas. Ibadah raya, itu disiplin, saudara. Ibadah komsel, ibadah kompak, itu disiplin. Nah, kalau kita nggak praktekan ini, ya kita nggak bisa kayak tadi. Jadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Itu saja, saudara, yang saya mau sampaikan. Nah, hari Minggu, saya juga menyampaikan yang mirip-mirip ini, saudaraku. Nah, saudara perlu dengar ulang lagi, praktek. Dan saya percaya, saudara, lewat ini saudara bisa jadi pria tegar di masa sukar. Bapak, aku berdoa buat tiap pria di sini, Tuhan. Biar kami menjadi pria yang bertumbuh kuat dalam kasih karuniamu, Tuhan. Kami jadi pria yang mempraktekkan disiplin-disiplin. Sehingga Tuhan itu kasih karunia itu boleh datang kepada kami lewat sarana-sarana kasih karunia itu. Tuhan juga ajar kami pria, tidak berhenti sampai diri kami. Kami mau muridkan pria lain sampai empat generasi seperti yang Paulus katakan. Kami mau jadi orang yang dapat dipercayai, yang juga cakep mengajar orang lain. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.